Intro Disebut akan jadi mantu Presiden Jokowi, Felicia Tissue tampil cantik dalam balutan Congsam saat rayakan IMLEC 2020. Halo, saya BetGrid. 25 Januari 2020 merupakan hari yang spesial bagi para warga keturunan Tionghoa. Hal tersebut lantaran hari tersebut bertepatan dengan Hari Raya IMLEC tahun 2020. Tak ingin ketinggalan, Felicia Tissue yang merupakan kekasih dari Kesang Pangaruh, anak bungsu dari Jokowi Dodo, ikut merayakan momen spesial tersebut. Hari Raya IMLEC-nya menjadi lebih spesial karena sang kekasih ikut merayakan IMLEC bersama dengannya dan keluarganya. Sejumlah publik tanah air tak mau ketinggalan untuk merayakan IMLEC 2020. Tak terkecuali Felicia Tissue. Sosok Felicia Tissue tentu sudah tak asing di telinga kita lantaran ia merupakan kekasih kutra bungsu Presiden Jokowi Kesang Pangaruh. Digadang-gadang bakal jadi mantu sang Presiden, sosok Felicia Tissue kian diperbincangkan termasuk soal kehidupan pribadinya. Ya, pasangan muda ini diketahui telah lama menjalinkasi sejak sama-sama menempuh pendidikan di Singapura University of Social Science Singapura. Terlebih lagi, di Hari Raya IMLEC 2020 ini, tak sedikit yang bertanya-tanya bagaimana darah manis tersebut merayakan momen sakral setahun sekali tersebut. Sempat jadi teka teki, keberadaan Felicia Tissue dan Kesang Pangaruh saat IMLEC 2020 akhirnya terkuat. Seperti terungkap lewat postingan Instagram at Kesang Felicia pada Sabtu 25 Januari 2020, dalam unggahan tersebut, perayaan IMLEC 2020 di keluarga Felicia Tissue ternyata begitu meriah. Pasalnya, hadir pula sang ibunda, nenek, serta kerabat-kerabat lainnya dari Felicia Tissue. Tak kalah ramai, luansa merah dan emas tampak memenuhi sekeliling ruangan yang juga dihiasi dekorasi lilin dan bunga-bunga khas IMLEC. Menariknya, tampak kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi, Kesang Pangaruh di tengah-tengah pesta. Ya, pemuda 25 tahun itu rupanya mendampingi sang kekasih Felicia Tissue di perayaan IMLEC 2020. Bak menghormati empunya pesta, ia tampil necis mengenakan atasan kemeja batik berwarna coklat yang ia padukan dengan celana panjang hitam. Selain kehadiran Kesang Pangaruh, ada satu hal lagi yang mencuri perhatian. Tak lain tak bukan adalah penampilan Felicia Tissue berbalut baju khas Tionghoa Cheongsam. Bukan Felicia Tissue namanya jika tak tampil modis. Bak putri Tiongkok, Felicia Tissue tampak anggun mengenakan Cheongsam berlengan pendek berwarna silver. Tampilannya semakin anggun, lantaran rambut panjangnya dibiarkan tergerai hingga kebahu. Kekasih Kesang Pangaruh tersebut memberikan contohan modern atas Cheongsam yang dikenakannya dengan memakai sandal olegis berwarna putih. Sontak saja, penampilan Felicia Tissue yang berbalut Cheongsam menarik perhatian netizen yang membanji di kolom komentar. Banyak di antaranya yang memuji kecantikan dari kekasih Kesang Pangaruh tersebut. Nah, menurut Sobat Great, bagaimana penampilan Felicia Tissue dalam balutan Cheongsam di perayaan Imlek 2020 ini? Cantik bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.